Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami PT Indotara Persada Di kesempatan kali ini kami akan mereview tentang mesin Tomori Kek Sokes tipe TCS88 Ingin tahu tentang spesifikasi dan fitur apa saja yang ada di mesin ini? Saksikan video ini sampai selesai Nah pemirsa, mesin ini memiliki dimensi dengan panjang 90 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 85 cm Mesin ini juga di bagian bawahnya sudah terbuat dari stainless steel pemirsa Nah untuk bagian atasnya ini, di bagian samping dan depannya ini terbuat dari kaca yang memiliki ketebalannya itu cukup tebal pemirsa Jadi sangat aman dan safety juga pemirsa Untuk di bagian bawahnya ini juga dia terdapat rongga-rongga Ini fungsinya sebagai sirkulasi dari mesin kompresornya yang ada di dalamnya pemirsa Terus di bagian pintunya juga dia di bagian listnya ini sudah dilapisi dengan karet-karet Jadi ini aman juga agar udara tidak mudah keluar dan masuk Nah ini tetap menjaga suhu yang ada di dalam Untuk di bagian dalamnya dia juga di bagian bawahnya ini sudah terbuat dari stainless steel yang aman untuk makanan Yaitu SOS 304 khusus untuk food grade Di bagian raknya ini juga dia dilapisin oleh kaca lagi pemirsa yang sangat tebal juga Nah mesin ini memiliki daya listrik sebesar 200 watt dan dia memiliki kapasitas dalamnya itu 80 liter Nah mesin ini juga memiliki rang suhu dari 4 derajat sampai 8 derajat Jadi sangat cocok untuk menaruh kue di dalamnya ini pemirsa Karena dia tidak terlalu dingin juga sehingga tidak membuat kue menjadi beku Nah di dalamnya ini juga terdapat lampu pemirsa di bagian atasnya Terus mesin ini juga menggunakan freon R314A Itu dimana freonnya yang sangat mudah dicari ketika mengalami kendala pemirsa Nah pemirsa dengan listrik yang sekecil ini mesin ini sangat cocok bagi pemirsa yang ingin menggunakannya di rumah atau di toko atau di cafe pemirsa Nah mesin ini juga biasanya diletakkan di atas meja Jadi sangat mudah juga bagi pemirsa yang ingin memindahkannya dimana saja Nah untuk bagian mesin ini dia bisa menjadi dua susun penyimpanan kuenya pemirsa Di bagian bawahnya dan di bagian rak atasnya juga pemirsa Nah pemirsa selanjutnya kita akan menjelaskan cara pengoperasionalan mesin Tomori Kek Sokes tipe TCS88 kali ini Untuk bagian powernya ini semua ada di belakang mesinnya pemirsa Nah pertama-tama kita colokan dulu colokannya ke stacker Lalu kita nyalain di belakang ini dia terdapat tiga tombol ya pemirsa Ada power, terus ada lampu dan ini juga ada tombol berwarna hijau ini Ini dia fungsinya agar tidak ada bunga es Nah terus dia juga ada termometernya juga nih pemirsa Ini fungsinya untuk mengatur suhu temperaturnya nih Dia minimal di 4 derajat pemirsa Untuk cara men-setting suhu temperaturnya itu kita tinggal tekan aja di bagian termostat setting ini Yang ada tulisan set tekan lama Nanti dia akan muncul angka 04 Kalau kita ingin menaikan suhunya tinggal pencet arah panah ke atas Kalau ingin menurunkannya kita tinggal pencet arah panah bawah Tapi dia maksimal di 4 derajat aja pemirsa Setelah selesai kita pencet lagi setnya Nah itu otomatis sudah ke setting pemirsa Nah jika pertama mesin baru dinyalakan otomatis suhunya ini akan sampai 20 derajat Jadi itu akan memakan waktu lama untuk menunggunya Jadi lebih baik kalau mesin baru dihidupkan Jangan langsung memasukkan kue ke dalamnya pemirsa Jadi biar suhunya dingin dulu Baru pemirsa memasukkan kue ke dalam mesinnya Nah pemirsa untuk mesin ini sendiri Dia sebenarnya lebih baik diperuntukkan untuk menyimpan jenis-jenis kue yang membutuhkan suhu yang dingin pemirsa Karena itu akan membuat kue tersebut jadi tahan lama juga Ketika disimpan di dalam ini Karena dia tidak akan terkontaminasi oleh suhu dari luar juga pemirsa Dan membuat kue itu jadi tahan lama Bisa sampai 2 minggu pemirsa Agar tidak basi Nah pemirsa Mesin kekso-kekso chiller ini sama seperti mesin kulkas atau mesin pendingin pada umumnya juga pemirsa Dia di bagian dalamnya ini terdapat tempat penampungan dan selang pembuangan air Jadi mesin ini juga akan membuang air setiap kali mesin ini dihidupkan seperti kulkas atau seperti mesin pada umumnya Mesin pendingin lainnya seperti chiller Jadi lebih baik ini jika pemirsa ingin membuang airnya ini dilakukan setiap 2 minggu sekali Atau kalau pemirsa ingin memodifikasi untuk selangnya ini langsung dibuang ke tempat penampungan itu juga bisa pemirsa Jadi tinggal disambung aja ke selang dari mesin ini Terus tinggal di alirkan ke bagian bawah mesinnya aja pemirsa Jadi langsung ke tempat pembuangan airnya aja Nah pemirsa untuk cara perawatan mesin ini sendiri juga sangat mudah pemirsa Ini dia hanya pembersihan di bagian dalamnya aja bagian rak dan bagian bawahnya aja pemirsa Ini pemirsa bisa tinggal lap saja menggunakan air Kalau bisa dicampur juga dengan food sanitizer pemirsa Jadi itu lebih aman juga untuk makanan Karena itu emang diperuntukkan khusus untuk pembersih makanan juga pemirsa Terus untuk bagian mesinnya dia sama seperti mesin pendingin pada umumnya Itu paling sekitar 1 tahun itu penambahan freon aja pemirsa Nah untuk penambahan freonnya sendiri itu juga sangat mudah pemirsa Dapat dicari dimana aja untuk penambahan freonnya juga Karena freonnya ini dia menggunakan tipe freon R134A Itu yang sangat mudah dicari ketika mengalami kendala atau kerusakan juga pemirsa Nah pemirsa jadi kesimpulannya dari mesin Tomori Kek Sokes tipe TCS88 kali ini Dengan mesin yang memiliki dimensi yang cukup besar ini Dan memiliki watt yang sangat kecil Ini sangat cocok bagi pemirsa yang ingin menggunakannya di rumah atau di kafe-kafe Desainnya ini banyak juga digunakan di kafe untuk makanan yang membutuhkan suhu dingin Pemirsa seperti puding atau kue-kue yang membutuhkan suhu dingin juga Terus mesin ini juga sangat mudah dipindahkan dan ditaruh dimana saja Tapi kebayangan mesin ini ditaruh di atas meja si pemirsa Karena dia memiliki tampilan yang menarik Karena ini secara langsung customer dapat melihat makanan apa saja yang ada di dalam dari mesin ini sendiri pemirsa Terus mesin ini juga dia memiliki garansi 1 tahun kompresor dan 3 tahun PCB kontrol Dimana garansi itu dapat pemirsa dapatkan hanya di PT Indotara Persada Nah bagi pemirsa yang ingin membeli mesin ini dapat mengunjungi website kami di www.ptindotarapersada.co.id Atau mengunjungi marketplace kami di PT Indotara Persada Atau juga bisa datang langsung ke showroom kami yang ada di kawasan Millennium Cikupa, Tangerang, Banten Bagi pemirsa yang belum subscribe, like dan komen channel youtube kami silahkan subscribe dan like Bagi pemirsa yang ingin tahu mesin apa saja yang ada di PT Indotara Persada silahkan komen di bawah ini Nah bagi pemirsa yang punya youtube atau ingin membuat vlog Bisa datang langsung juga ke showroom kami yang ada di kawasan Millennium Cikupa, Tangerang, Banten Sekian review mesin Tomori Kek Sokes di PT CS88 kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton